Kamu belum pernah naik gunung, tapi punya niat nanjak setelah pandemi ini selesai? Atau baru mulai menekuni hobi mendaki gunung? Nah, sebelum nanjak, ada berbagai persiapan yang mesti kamu lakukan. Mulai dari persiapan fisik, hingga persiapan membawa peralatan pendakian. Khusus untuk video kali ini, saya akan membahas peralatan apa aja yang mesti dibawa ketika mendaki atau hiking. Buat kamu yang naik bareng tim, ada beberapa alat yang bisa di-sharing, seperti tenda dan kompor. Cuma, biar lebih paham mengenai manajemen peralatan, saya akan membuat daftar lengkap, ibarat kalau mau solo hiking. Yang mesti disiapkan terlebih dulu adalah 3 peralatan terberat yang mendominasi bobot peralatan yang dibawa, atau biasa disebut big tree. Pertama adalah tas, harus bisa memuat peralatan, makanan, dan minuman. Jangan sampai nitip peralatan pribadi ke orang lain, karena artinya kamu tidak bisa memanage barang-barang sendiri. Kecuali nitipnya ke porter dan membayar jasa angkut sendiri. Peralatan pribadi ya idealnya dibawa sendiri, kecuali peralatan tim atau logistik yang bebannya bisa dibagi-bagi. Kapasitas tas biasanya disesuaikan dengan durasi perjalanan. Yang kedua adalah sleeping bag atau SB, buat menjaga suhu tubuh biar tetap hangat ketika tidur. Yang ketiga adalah tempat berteduh dari cuaca panas dan hujan, biasa disebut shelter. Shelter bisa berupa tenda atau tarp ten seperti ini. Menurut saya, big tree adalah peralatan yang paling penting dan sebaiknya sisihkan uang kamu untuk membeli ketiga barang ini terlebih dulu, baru yang lain. Kalau nggak ada dana untuk membeli ketiganya sekaligus, usahakan cicil mulai dari tas terlebih dahulu, kemudian SB, lalu terakhir shelter. Selanjutnya adalah worn items atau barang-barang yang dipakai di badan. Base layer adalah baju yang kamu pakai selama pendakian atau disebut baju trekking. Bahan yang disarankan adalah berbahan quick dry atau cepat kering, biasanya dari polyester atau campuran nylon. Hindari katun karena keringnya lama dan baju yang basah bisa menyebabkan kamu kehilangan panas tubuh dengan cepat. Sebaiknya pilih base layer lengan panjang biar melindungi lengan dari sinar matahari. Jaket windbreaker berfungsi melindungi badan dari terpaan angin dingin ketika jalan di tengah kondisi medan terbuka. Windbreaker dapat dibuka dan disimpan di tas ketika jalan di dalam hutan yang vegetasinya rapat atau kondisi cuaca cerah nggak berangin. Underwear, pakai yang nyaman dan nggak gerah. Celana lapangan, bahan dasar celana pilih yang quick dry juga sehingga dipakai jalan nggak gerah dan kalau basah sama keringat cepat keringnya. Sama seperti base layer, biasanya celana quick dry ini dibuat dari polyester atau campuran nylon. Topi, ini penting buat melindungi kepala dari sinar matahari. Topi juga berfungsi di kalah hujan agar air hujan tidak menerpa langsung ke wajah. Ini fungsi yang cukup penting buat mereka yang berkacamata. Buff bisa difungsikan untuk melindungi wajah dari debu atau proteksi tambahan dari sinar matahari. Kaos kaki quick dry Biasanya kaos kaki buat mendaki tidak murni katun, melainkan ada campuran polyester biar tidak terlalu apak dan cepat kering. Bahkan ada kaos kaki yang unsur nylonnya lebih dominan. Sepatu hiking Yang umum beredar adalah sepatu hiking model boots atau semata kaki, dan sepatu hiking model low atau di bawah mata kaki. Kalau kalian baru mulai mendaki, sebaiknya pilih sepatu hiking model boots biar lebih aman. Untuk yang udah tingkat lanjut, bisa pake model low. Kalau sepatu trail running gimana? Bisa aja sih, tapi nanti, jangan sekarang. Awal mula mendaki, sebaiknya pake hiking boots aja. Tracking pole Apabila digunakan dengan tepat, dapat menghemat tenaga ketika naik dan meringankan beban di lutut ketika turun. Karena lutut menerima tekanan yang berkali-kali lipat lebih berat ketika track menurun dibanding menanjak, apalagi kalau bawaan kamu berat. Selanjutnya adalah pakaian ganti Terdiri dari atasan, bawahan, dan underwear, minimal 1 set. Pakaian ganti ini segera dipakai begitu tenda selesai didirikan, sehingga badan kamu tidak kedinginan. Apabila musim hujan, kamu juga sebaiknya membawa kaos kaki tracking cadangan. Perlu diingat kalau pakaian ganti ini harus kering, jadi packingnya mesti benar-benar aman. Cara packing tas bisa dilihat di link video yang muncul di pojok kanan atas. Peralatan yang sangat penting ketika kamu berada dalam posisi statis, yaitu berada di area camp, adalah yang punya daya insulasi atau proteksi dari suhu dingin. Fungsinya, buat menahan panas tubuh kamu biar nggak kedinginan dan mencegah hipotermia. Ada 4 item yang wajib kamu bawa, yaitu jaket, kupluk, sarung tangan, dan kaos kaki. Jaket ada 3 pilihan, berbahan fleece atau biasa disebut polar, berbahan isian sintetik atau dakron, dan jaket down, atau biasa disebut bulang. Saran saya, sebaiknya pilih jaket bulang, karena jaket tipe ini punya rasio tingkat kehangatan dengan berat yang paling baik. Maksudnya gimana? Contohnya gini, Apabila 3 jaket tadi punya berat sama, maka yang memerangkap panas tubuh lebih baik adalah jaket down atau bulang. Kupluk, sarung tangan, dan kaos kaki sebaiknya dari bahan wall, karena wall adalah material alami yang mampu menahan panas dengan sangat baik. Kalau nggak ada wall, kamu bisa beli yang dibuat dari bahan sintetik, misalnya dari campuran akrilik. Kondisi statis ini juga mencakup kondisi ketika kamu tidur. Ada satu peralatan tambahan yang mesti kamu bawa, yaitu matras atau sleeping pad. Matras secara umum terbagi ke dalam 2 jenis, matras gulung atau lipat, dan matras tiup. Matras ini selain berfungsi menambah insulasi agar hawa dingin dari bawah tidak langsung naik ke atas, juga biar tidur kamu lebih nyaman. Peralatan yang nggak kalah pentingnya di bawah adalah raincoat atau ponco waterproof. Kamu wajib bawa, mau musim hujan ataupun kemarau. Jangan pernah lupa barang yang satu ini, karena di gunung, musim kemarau pun bisa turun hujan. Selanjutnya adalah P3K. Sesuaikan isi kotak P3K dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa selipkan emergency blanket di dalam kotak P3K. Repair kit. Saya biasanya membawa peralatan menjahit dan lakban yang bisa digunakan untuk memperbaiki peralatan secara darurat, misalnya tas yang robek, frame tenda yang patah, atau matras tiup yang bocor. Lakban bisa kamu bawa dengan cara ditempel di botol minum atau seperti ini. Pisau. Sebaiknya pilih pisau lipat yang praktis dan kuat. Pisau punya banyak sekali fungsi, mulai dari memotong tali hingga memotong bahan makanan buat dimasak. Nah, sekarang mari kita beralih ke peralatan dapur yang terdiri dari peralatan masak, makan, dan minum. Untuk kompor, secara umum ada 3 jenis kompor lapangan. Kompor gas, kompor alkohol, dan kompor multifuel, yang biasanya diisi bahan bakar seperti Pertamax. Untuk kemudahan dan kepraktisan, sebaiknya kamu pakai kompor gas aja. Kompor alkohol buat mereka yang udah punya jam terbang cukup, dan kompor multifuel biasanya dipakai buat ekspedisi di ketinggian ekstrim, atau buat memasak dalam tim dengan jumlah anggota yang banyak. Pemantik api atau lighter dibutuhkan untuk menyalakan kompor. Windshield atau pelindung angin ditandem sama kompor, biar api tetap kencang sehingga masakan cepat matang. Untuk kaleng bahan bakar, pilih aja yang banyak beredar di pasaran dan gampang ditemui di minimarket. Buat memasak, kamu butuh yang namanya cooking set. Versi basic cooking set biasanya terdiri dari satu pot buat rebus-rebusan atau masak air, dan satu pan buat penggorengan. Selanjutnya adalah peralatan makan seperti sendok dan garpu. Ada juga namanya sport alias gabungan sendok dan garpu dalam satu alat. Jangan lupa bawa piring buat naruh makanan, lalu cangkir atau muk buat minuman panas seperti kopi, teh, dan STMJ. Botol minum, sebaiknya pilih yang punya kapasitas minimal 1 liter. Lalu jerigian air buat menampung keperluan air selama di camp, baik itu memasak maupun mencuci peralatan masak yang kotor. Saringan air atau water filter buat menyaring air sehingga bisa langsung diminum tanpa perlu dimasak lagi. Jadi selain praktis kamu juga dapat menghemat bahan bakar. Peralatan elektronik Terdiri dari senter atau headlamp, baterai cadangan, HP, dan powerbank. Kapasitas powerbank juga disesuaikan dengan kebutuhan daya dan durasi perjalanan. Perjalanan sampai 4 hari cukup bawa powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh. Dengan catatan, hanya buat isi daya 1 HP. Kalau kamu bawa kamera, action cam, dan lain-lain, tentu aja bawa powerbank dengan kapasitas yang lebih besar. Alat navigasi Nah, ini sebenarnya ada 2 jenis. Peralatan navigasi analog dan digital. Yang analog atau tradisional punya keunggulan lebih tahan banting dan bisa dipakai dalam kondisi apapun. Kekurangannya adalah butuh waktu ekstra buat mempelajarinya. Peralatan navigasi digital seperti handheld GPS dan aplikasi di smartphone punya keunggulan di kepraktisan, kemudahan pengoperasian, dan dapat mengetahui lokasi dan koordinat secara real time atau langsung. Sedangkan kekurangannya adalah sangat tergantung pada daya tahan baterai, dan bisa berkurang akurasinya di cuaca buruk atau hutan yang sangat rapat. Di dalam prakteknya, untuk pembukaan jalur atau ekspedisi, biasanya peralatan navigasi yang digunakan adalah gabungan keduanya. Sedangkan untuk gunung dengan jalur wisata yang sangat populer dan jalur pendaki yang jelas, aplikasi navigasi di smartphone menurut saya sudah cukup buat jaga-jaga. Ada 2 item yang sering dianggap remeh tapi penting dan biasanya lupa atau males dibawa. Kantong sampah dan sekop. Kantong sampah ya tentu aja buat bawa sampah kamu turun. Sebaiknya sampah organik tidak dicampur dengan non-organik. Saya biasanya memakai plastik bekas belanja online seperti ini dibanding beli trash bag baru, karena kalau beli trash bag baru ya sama aja nambah-nambahin sampah. Lebih baik memperpanjang umur sampah dengan memanfaatkan kantong plastik bekas biar bisa dipakai lagi. Sekop buat apa ya? Masa nggak tau sih? Kalau di gunung mau BAB ya logikanya kamu harus gali lubang dulu pakai sekop, dan menguburnya ketika sudah selesai. Saya suka heran, nggak sedikit orang yang udah sering nanjak tapi tidak pernah membawa sekop. Jadi kotorannya diapain? Dibiarin aja, atau disulap jadi hilang nggak berbekas. Oke, tadi penjelasan singkat apa aja yang mesti dibawa ketika mendaki. Peralatan lain seperti kursi, bantal, atau sendal kem sifatnya adalah comfort item, atau penambah kenyamanan. Bukan peralatan yang krusial. Nggak dibawa juga nggak apa-apa, tapi kalau dibawa dapat meningkatkan kenyamanan kamu selama mendaki. Perlu diingat peralatan yang saya jelaskan tadi adalah untuk hiking atau mendaki di gunung non-teknis, yang tidak butuh peralatan climbing. Dan ruang lingkupnya bukan untuk ekspedisi atau pembukaan jalur, karena dua hal yang saya sebutkan ini walaupun peralatan dasarnya sama, tapi ada beberapa penyesuaian dan penambahan. Untuk yang baru mulai mendaki, list peralatan yang saya terangkan tadi udah cukup. Untuk kamu yang benar-benar belum pernah mendaki gunung, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, usahakan naik barang tim dengan jumlah anggota minimal 3 orang, dan di dalam tim setidaknya ada 1 orang yang udah sering mendaki atau hafal di luar kepala jalur yang dituju. Yang kedua, jangan terpisah dari rombongan. Yang terakhir, hormati yang punya tempat dengan menjaga sikap dan lingkungan sekitar, dan jangan lupa, ketika kamu pergi, tempat yang kamu tinggalkan harus tetap bersih.